Hai siapa disini yang belum tahu trik mengkopi dengan cepat di Adobe Photoshop Mari nonton video ini nah disini saya akan buat tutorial kali ini trik cara mengkopi fail efek apapun itu dengan cepat oke dan disini kita buat take terlebih dahulu contohnya di take aja ya oke kita besarin udah cukup segini nah disini untuk copy objek ini kalian bisa menggunakan keyboard caranya kalian ketik ctrl ctrl J ini hampir semua orang tahu ya disini bisa lihat copy nya langsung jadi banyak orang yang tahu ctrl J dan ini lagi tekan disini tarik ke plus ini untuk mengkopi nah disini terjadi pengkopian ini mungkin banyak juga orang yang tahu caranya oke trik lain disini udah ini triknya ya saya sudah buat tag lain yang sebelumnya seperti ini ini nampak perbedaannya ini ada efek ini tanpa efek oke untuk trik cara pemindahan efek ini ke sini dengan cepat ini dia caranya karena kalau kita buat manual kita harus klik disini pilih efek kita buat efek lagi atau nggak masuk ke sini dimanapun itu ya jadi agak lama nah setelah kita buat seperti ini efek yang sudah ada ini tinggal copy aja caranya disini kan ada efek-efeknya misalkan kita ingin pakai semua ya atau salah satu contohnya seperti ini ya kasih nampak perbedaan ini ini kita mau pakai satu efek aja tinggal tekan di sini tarik aja ke sini jadi ya Nah kalau mau pakai semua tinggal pilih di efek ini tarik ke sini jadi oke untuk mengkopi ini yang paling cepat ini kita ingin copy ini paling cepat lagi ya Oke kita ini hilangin dulu Nah misalkan ini ingin kita copy lebih cepat tidak pakai ctrl G atau tekan di sini tarik ke sini tidak ada caranya paling cepat adalah tekan tekan ALT di keyboard dan arahkan kursor ke sini sampai berbentuk kursor 2 putih dan hitam nah kalau sudah tampil seperti itu tarik aja seperti ini tarik lagi seperti ini nah itu sangat cepat Oke itu saja tutorialnya jika kalian ingin saya buat tutorial lagi tentang Photoshop komen di bawah jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi update lainnya